Di Tuding ingkar janji perbaiki jalan rusak, warga dua desa di Situ Bondo ngeluruk DPRD. Dua perwakilan warga desa Tamba Ukir dan Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situ Bondo, ngeluruk ke kantor DPRD Situ Bondo pada Rabu 11 Januari 2023. Kedatangan perwakilan ini meminta pertanggung jawaban dan janji PTSKS untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas tambang yang ada di desa Tamba Ukir. Sayangnya, tidak ada satupun pihak PTSKS yang hadir dalam pertemuan warga dua desa yang difasilitasi Komisi 3 DPRD Situ Bondo itu. Akibat ketidakhadiran PTSKS, membuat Camat Kendit Atin Suryatin gerah dan meminta agar aktivitas pertambangan ditutup sampai perjanjian dengan warga dipenuhi. Biar dia datang, lebih baik ditutup saja tambangnya, tegas Atin saat mendampingi kedua warga desa di Kecamatan Kendit tersebut. Sementara itu, salah seorang warga, Freddy mengatakan, sejak dulu tuntutan para warga hanya pengaspalan terhadap penambang, sehingga masyarakat enak beraktivitas. Dari dulu, tuntutan kami cuma pengaspalan dienakan supaya kami itu enak melakukan aktivitas, itu aja. Janjinya ke warga seperti apa sebenarnya? Gimana? Janjinya dari PTSKS apa sepertinya? Janjinya itu? Yang memperbaiki. Nah, terus faktanya gimana? Faktanya tidak ada. Sampai sekarang? Cuma memperbaikin satu kali, cuma tambang jumlah saja itu. Pak, bisa diterimakan rusakannya di jalan itu sejauh apa sekarang? Kami tidak ada foto-fotonya. Cuma rusak gitu ya, rusak. Bisa dikecek sendiri sudah kondisinya. Kecewaan nggak dengan ketidakhadiran dari PTSKS? Sangat kecewa sekali. Kalau mereka merasa benar seharusnya menemui kami. Pak, dari janji kemarin, Pak, hingga saat ini sudah berapa lama? Di konfirmasi terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Situ Bondo, Arifin mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah adanya pengaduan warga desa tambak ukir ke DPRD yang telah ingkar janji kepada masyarakat. Menurut Arifin, pihaknya sudah mengundang PTSKS, namun tidak ada yang datang dan tidak mengindahkan undangan yang dilayangkan secara resmi tersebut. Pertemuan tadi, gimana sebenarnya Pak? Itu merupakan sebuah tindak lanjut dari pengaduan warga desa tambak ukir yang menganggap bahwa PTSKS itu cenderungan janji. Dalam pertemuan itu, sebenarnya kami mengundang PTSKS, tapi dari pihak PTSKS itu tidak ada yang hadil. Bahkan kami mengundang secara patut dan resmi. Tapi mereka sebenarnya tidak mengindahkan undangan kami. Tentunya, dari berdasarkan apa yang menjadi kebohan warga dan juga apa yang diadami oleh warga, semuanya dari istansi yang kami undang dan juga pihak-pihak terkait yang hadil ke acara rapat kondisi tadi itu menginginkan bagaimana PTSKS itu untuk sementara tidak melakukan aktivitas penambangan sampai PTSKS itu memenuhi janjinya. Artinya, memenuhi, artinya melakukan apa yang dikendaki oleh masyarakat, yaitu tentang masyarakat pembaikan jalan. Yang diduga kerusakan jalan itu akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PTSKS itu. Jalan yang diakibatkan penambangan itu, saya kira menurut kami yang memang rusak-usak. Tapi dalam jangka waktu dekat, kami kondisi tiga akan melakukan kundungan lapangan, seberapa apalah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan risiko esitim. Oke. Dan juga tidak hanya bagi sekolah ini. Oleh karena itu, harapan kami nanti, ya selain khas selamat tinggi, kami akan membuat rekomendasi. Terima kasih.